Tempat berhantu di Korea Selatan Korea Selatan memang tujuan yang bagus untuk berwisata Tetapi berhati-hatilah sebelum Anda berencana perjalanan ke Korea Selatan Korea Selatan ternyata juga terkenal dengan beberapa bagian tempat berhantu Neolbom Garden Restoran Neolbom Garden Restoran memiliki sejarah yang menyedihkan Pemiliknya bunuh diri karena kesedihan Ketika putri satu-satunya meninggal dalam kecelakaan tragis Meski dipercayai lelaki itu telah meninggalkan tubuhnya Jiwanya tidak pernah meninggalkan harta, benda dan berubah menjadi roh Restoran ini dibeli oleh pria lain karena menjalankan bisnis baru Tetapi roh jahat dari pemilik sebenarnya membuatnya misalkan mental Independence Gate Tempat ini menjadi tempat yang selalu dikunjungi oleh turis Tetapi jangan tertipu oleh penampilan tempat ini Karena interiornya diakini memiliki jauh Lebih banyak kegelapan daripada yang dapat Anda bayangkan Tempat ini dibirikan sebagai tanda kemerdekaan Korea Sebelum itu ia menampu binatang ruas dan pencurin Sekarang palingnya tempat ini diakini sebagai rumah bagi para budin Yang siap untuk menenggal orang-orang Dan beberapa hantu bahkan pergi jauh membunuh mangsanya Rumah Yongjong Bayangkan jika Anda tinggal di rumah yang berdiri di atas kuburan Tempat ini mungkin didirikan dengan baik oleh para pembuat film Tetapi bagi mereka yang telah tinggal atau masih tinggal di sekitar rumah ini Di daerah Korea Selatan tempat ini sangat mencolok Kabarnya rumah ini dibajukan menjadi pemakaman bagi tentara Terangkai kematian telah menjadi di rumah ini Mulai dengan pemilik aslinya dan kemudian memegang berikutnya Warga di rumah ini melaporkan mendengar suara-suara aneh Tentara yang berteriak dan meminta tolong Yongmalen Terletak di sous timur laut Taman liburan ini bukanlah tempat yang menyenangkan Taman ini telah berangkai sejak seorang gadis muda kehilangan nyawanya Akibat naik wahana yang dibuat dengan buruk Arwahnya belum menemukan istirahat selama bertahun-tahun Dan menghantui tempat itu Pulau Jeju Pulau ini sangat dicintai oleh para wisatawan Karena keindahannya yang bersifat paradisial Tetapi tidak banyak yang tahu tentang mengerikan yang pernah disaktikan oleh tempat ini Di pertengahan abad ke-20 Ketika pemerintah Korea mengambil langkah-langkah teras Untuk mengakhiri gerakan komunis di pulau Jeju Sekitar 10% dari total penduduknya meninggal dunia Warga yang lolos dari pemukulan kejam Telah mengaporkan penampakan paranormal Jiwa-jiwa mereka yang meninggal selama penuantakan Jeju Masih berkeliaran di pulau ini Itu dia tempat berhantu di Korea Selatan Setelah menonton video ini Jangan lupa like, komen, share, subscribe Dan ikuti terus alaman channel Indonesia Untuk mendapatkan informasi menarik lainnya See you guys Peace